Intro Guna membantu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pengawasan dini daerah dari berbagai ancaman, baik keamanan hingga kesehatan Forum Pengawasan Dini Bangka Tengah resmi dikukuhkan Siap semuanya, Pak? Siap Ketua dan pengurus Forum Pengawasan Dini Bangka Tengah dikukuhkan langsung oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman di Gedung Serbaguna, Kecamatan Amang Usai mengukuhkan Al-Ghafri Berhara, Forum Pengawasan Dini menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam mendeteksi berbagai ancaman, baik potensi keamanan hingga potensi gangguan kesehatan masyarakat Dengan keberadaan forum ini tentunya informasi kondisi masyarakat di seluruh desa di Bangka Tengah lebih cepat tersampaikan, sehingga solusi penanganannya juga lebih cepat diberikan Salah satu contohnya dalam penanganan lansia dan penurunan angka stunting di Bangka Tengah Forum ini akan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat Ini Forum Pengawasan Dini, Bupati Bangka Tengah Tadi saya sampaikan secara singkatnya bahwa teman-teman ini adalah menjadi mata telinga kita untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kondisi yang ada di desa masing-masing Kenapa? Karena kami sekali lagi memang butuh informasi tentang hal, segala hal yang ada terjadi di desa Saya kasih contoh tadi berkaitan dengan bagaimana kita menurunkan angka stunting Itu perlu segala aspek yang harus kita bantu nih, agar lihat Nah peran dari teman-teman ini juga salah satu adalah bagaimana menyampaikan kepada pasangan teman-teman istri yang memiliki bayi balita untuk juga ikut segera ditimbang kalau ada posyandu Nah ini teman-teman ini juga saya minta perannya Jadi Forum Pengawasan Dini bukan hanya bicara masalah ancaman tantangan dari bersifatnya langsung radikal atau enggak Tetapi banyak hal yang bisa mereka melihat Satu sisi bagaimana di desa tersebut segala hal bisa menjadi mata dan telinga kami melewati mereka Dengan segala kekurangan dan kelebihannya nanti Forum Pengawasan Dini Bangka Tengah diharapkan terus aktif di masyarakat dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam mengantisipasi ancaman langsung dan tidak langsung yang ada di desa masing-masing Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kuryawan AY News melaporkan Terima kasih telah menonton!